Hai guys, tak terasa ada minggu ke-10 ya untuk Hall of Heroes ya. Oke, untuk yang minggu ini kita ada Leech Api, Skydance Air, Ninja Angin, Phantom Thief yang Light, Ninetil Fox yang Dark seperti biasa. Kalau sudah punya 3 elemen biasa, ngambilnya pasti... Sorry, bukan sudah punya ini. Maksudnya, kalau belum punya yang Light and Dark, harusnya ngambilnya yang Light and Dark dulu. Karena Light and Dark kan tetap lebih susah dipakai. Lebih susah didapet. Tapi ya, dengan adanya Tenier Scroll mungkin bisa dapat yang Light and Dark lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya dua-dua Light and Dark sudah ada, milinya yang elemen yang lainnya oke ya kan. Atau kalau semua ada-ada, pilih skill up deh. Tergantung mana yang mau di skill up, pilih aja yang itu. Nah, kalau dilihat dari monsternya untuk minggu ini, saya rasa dari elemen biasanya ini, semua lebih bagus. Cuma Ninja, Ninja dulu-dulu dipakai di Giants, ngasih Dot. Oke, efek berlanjut. Tapi sekarang kan, kalau untuk yang level Abyss, Abyss Hard, Abyss normal, itu nggak bisa pakai Dot. Jadi, nggak berfungsi lagi sih Ninja ini. Tapi Ninja ada Speed Lead, bisa dipakai di Content Guild. Ya kan, Content Guild itu bisa dipakai, kepakai. Ini Sky Dancer juga ada Leader Skill-nya, ada Speed. Sangat bagus di Content Guild. Kalau Leech bisa di Content Guild, bisa di RTA. Karena menyebalkan dengan pasifnya yang bisa proc, proc, proc. Setiap lawan mendapatkan, dia ada chance untuk proc dan cut. Jadi, sangat berbahaya. Karena dia begitu cut, dia dapat Attack Tough dan Crit Drift. Jadi, kalau dari elemen biasa, dari 3 ini, Sky Dancer Air bagus. Leech Api, sangat bagus. Kita coba lihat yang hari ini, kita lihatnya, kita fokusnya ke yang Light and Dark deh ya. Yang di antara 2 ini. Bila nggak punya, PD yang mana? Oke, kita lihat yang Light. Dark dulu deh. Dark 9-Till Fox dulu. Berhubung kan saya Ice Fox ya. Oke, Dark 9-Till Fox. Kamiya. Kamiya, seal pertama. Menyerang musuh 3 kali dengan bola cahaya. Dengan setiap serangan berpulang 15%. Memberikan efek lambang. Efek lambang berarti branding ya. Biar bisa kasih damage lebih banyak, lebih besar. Memulihkan HP. So, ada unsur bisa heal sendiri ya. Diri sendiri. Ini healnya diri sendiri. Menyerang musuh 3 kali berarti Artifact Additional Damage sangat berguna. Oke. Ini tipe Attack ya. Oke. Oke, kita lihat skill 2-nya itu. Tidurkan musuh selama 2 turn. Kamu langsung mendapat turn. Eh. Ini kalau musuhnya nggak ketidur, kita dapat langsung turn nggak ya? Aku lupa. Harusnya iya dah ya. Dia ini nggak ada kondisinya ya berarti ya. Bukan musuh harus tertidur baru kamu dapat turn. Sepertinya ini langsung dapat turn kalau nggak salah. Ini lumayan bagus loh ya. Berarti ini kalau skill-nya di max, di max level, di naikkan. Jadi jeda skin-nya jadi 3 turn. Bagi itu dia pakai, jeda skill tidak turn. Dia langsung dapat turn lagi. Ini 2 turn. Tinggal 2 turn. Menyerang musuh dan pasti stun jika critical hit. Serangnya ini mempunyai critical rate 100% daripada musuh yang sedang tidur. Dan stun musuh dengan durasi selama jumlah turn musuh tertidur. Kalau musuh yang tertidur 2 turn, kena stun 2 turn. Kan pakai skill ini, langsung dapat turn. Kamu creep, pasti langsung kena stun 2 turn. Wah! Ini jeda skill-nya bisa kalau dinaikkan 3 turn. Ini, ini pakai langsung dapat turn. Ini langsung pakai, berarti skill-nya ini tinggal 2 turn jadinya kan? Oke, berarti kita pakai, cara pakai, cara pakai. Ini di build-nya itu ya, pakai crit rate harus crit rate. Harus crit rate-nya 100%. Eh, enggak juga ya. Karena ini langsung dapat crit rate 100%. Kalau musuhnya tertidur. Berarti dia harus punya akurasi. Supaya musuhnya bisa masuk tidurnya kan? Efek buruk tidurnya itu. Violent bagus sih. Karena Violent biar dia cepat-cepat bisa dapat skill-nya kembali. Dia bisa sleep. Dapat skill ini. Lagi, kita stun. Stun 2 turn loh. Stun 2 turn itu. Berarti musuh enggak bisa proc. Enggak bisa view proc dari stun. Kalau 1 turn kan dia proc view, dia bisa jalan lagi. Kalau ini 2 turn, jadi enggak bisa. Dia proc, dia masih kena stun. Kecuali dia proc, 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 proc terus kalau di-gill. Lumayan bagus sih ya. Cuman damage yang dia berikan kayaknya enggak terlalu gede-gede amat deh. Meningkatkan attack power, monster, dark. Oke. Sayangnya bukan universal ya ini naiknya. Cuman monster element dark. Jadi berarti dia Violent. Mungkin speed, crit, damage, attack. Atau attack, crit, damage, attack. Tapi speednya harus ada sih. Jangan enggak ada speed. Bagusan sih speed, crit, damage, attack sih saya rasa. Rune Violent. Ya. Kalau yang satunya lagi, Light Phantom Thief. Light Phantom Thief. Itu kalau enggak salah yang ada pasifnya ya. Light Phantom Thief. Ini. Luis. Di the skill defense tapi cuma di arena. Oke. Enggak terlalu kepake. Memberikan damage ke musuh dengan serangan yang memberi crit-crit-crit tambahan. Oh berarti 70% crit rate. Ini udah 100 pasti ya. Berpeluang stun musuh 20%. Ini stunnya kalau skillnya dinaikkan berarti menjadi 50%. Ya. Enggak 100%. Tapi ini skill pertama. Single hit. Crit rate tambah 30%. Oke. Skill kedua. Menyerang musuh berpeluang 80%. Mengurangi attack speed. Ini enggak naik jadi 100%. Aktivasinya. 2 turn kurang attack speed. Dan stun musuh 1 turn. Oh bisa stun bisa ngurang attack speed. Serangan ini tidak akan berakhir sebagai glancing. Berarti enggak bisa glancing berarti chance untuk. Kalau misalkan glancing kan kalian enggak bisa memberikan efek buruk ya. Jadi dia tetap efek buruk yang bisa diberikan kalau ya 80% tapi tetap. Sayangnya bukan 100%. Enggak bisa glancing hit. Berarti ini bisa digunakan untuk menyerang misalnya Sonya. Sonya kan ada efek pasifnya itu bisa glancing. Tapi berarti ini enggak bisa glancing kalau ke Sonya. Dan ke misalnya Douglas. Douglas kan kalau glancing dia menyerang balik ya. Jadi ini enggak bisa glancing. Bisa lawan untuk lawan Douglas sih sebenarnya skill 2-nya ini. Cuma jadatannya 3 turn ya. Kalau udah dinaikkan skillnya ya. Ini oh bukan pasif ya. Saya kira pasif dia. Oh bukan pasif. 5 turn. Rasio HP mu dan target temen akan disansamakan. Oke misalnya ini rasio maksudnya ya. Rasio itu berarti bukan jumlah HP-nya ya. Misalnya dia, misalnya Louis ini HP-nya tinggal 10%. Ada target temen yang 100%. Kamu pakai ini berarti 110 dibagi 2. Sama-sama menjadi 55%. Ya kan? Jadi berarti dia bisa katakan bisa meng-heal lah ya. Meng-heal tapi dengan mengkembangkan HP temen gitu lah. Tapi setelah ini dipakai sama-sama mendapatkan invincibility. Dan juga efek pemulihan HP untuk 2 turn. Jadi lumayan lah. Ini untuk membantu temen atau diri sendiri kalau HP-nya udah rendah pakai skill ini. Jadi ada invincibility, ada pemulihan HP 2 turn. Invincibility 2 turn lumayan loh. Menurunkan jeda illusion magic untuk 3 turn jika HP mu kurang dari 50%. Oh oke. Berarti kalau misalnya kamu pakai ini ke misalnya kamu HP-nya 50%, HP temennya 10%. Jadi kan berarti waktu disamakan mungkin sama-sama 30%. Berarti HP-nya di bawah 30%. Jeda turn-nya berkurang 3 turn. Lumayan loh. Bisa lebih cepat menggunakan skill-nya lagi. Ini dinaikkan jadi 5 turn. Kalau kurang 3 turn, 2 turn. 2 turn. Kalau pakai Vio bentar lagi udah dapet nih skill-nya balik. Tapi cuma itu kalau rasio HP-nya di bawah 50%. Jadinya ini berarti efeknya ada sedikit support ya skill 3 ya invincibility ya. Tapi ini kalau HP-nya sama-sama tinggi masih bisa pakai. Masih ada invincibility, ada pemulihan HP masih lumayan sih. Invincibility loh. Ini berarti bisa dikombo dengan Katarina juga yang perlu invincibility ya. Bisa dikombo dengan misalnya Damage Dealer yang speed-nya agak lambat. Tapi dikasih invincibility biar bisa di-protect supaya nggak kena damage ya kan. Oke, menarik. Speed-nya juga lumayan 105. Tapi saya rasa sih cocoknya mungkin kalau dilihat dari skill-nya bisa pakai Rage kalau mau untuk damage ya. Cuma ini sayangnya ini nggak... Cuma skill pertamanya sih yang tambahan crit-rate. Ini nggak ada tambahan crit-rate. Jadi kalau misalnya di-build crit-nya 70% nanti ini nggak crit. Sama juga, bohong. Kalau di-build 100% ini agak sayang ya tambahan 30%-nya. Ya mungkin aja ini di-build kalau misalnya nggak bisa 100% ya minimum lah 80%, 85% deh. 85% sih kalau saya bilang supaya skill 2-nya ini bisa... Bisa crit. Ini sih ya nggak masalah ya ada tambahan 30%. Tapi biasa skill 1 kan damage-nya lebih kecil dibanding skill 2. Ini apa? Oh dia nggak bisa-bisa stun sih. Sebenarnya nggak gitu bagus ya. Maksudnya... Sir Patama sih bisa stun 1 turn. Skill 3 bisa heal kasih invincibility. Di luar itu... Attack speed. Oh ini ada stun juga sih. Haa... Di-build-nya pakai apa ya? Bisa pakai Rage kalau mau untuk damage dealer ya. Atau Violent supaya skill-nya dia lebih cepat dapat kembali Illusion Magic-nya. Kalau memang mau di-build untuk damage ya Rage. Kalau nggak untuk... Dia sebenarnya tipe support sih. Bukan untuk... Berarti bukan untuk damage. Jangan Rage deh. Jangan-jangan Rage. Ini sebenarnya berarti skill 1-nya tambahan crit-nya nggak guna-guna banget sih. Karena kalau kamu build ini harusnya ke support itu ya... Violent deh. Violent speed HP-HP. Dengan cari attack. Oke kalau gitu saya rasa ini feel-nya bagus. Build-nya feel-nya. Build-nya itu bagusnya dikasih apa aja. Speed HP-HP. Cari substat. Cari substat attack. Di rune. Cari crit rate. Kalau bisa 70%. Jadi ini kalau nggak crit nggak apa-apa. Yang penting skill 1-nya bisa crit. 70% aja sebenarnya untuk skill 1. Nggak usah. Karena kalau kamu cari crit-nya lebih tinggi nanti stat. Stat lain nanti dikorbankan sih ya. Stat yang lainnya. Ya 70% cukup lah. Untuk nilai 1. Speed HP-HP deh. Supaya ininya sering bisa kepake lagi. Kalau ada film pack. Film pack. Film proc. Vioproc sana sini. Proc Vio sana sini. Ini lebih cepat dapet. Bisa kasih invincibility lagi. 2 turn. Kalau dilihat dari skill-nya. Saya lebih cenderung suka yang... Monster yang bisa kasih damage sih ya. Atau mungkin support-nya yang bagus-bagus banget. Tapi saya lebih cenderung pininya ke attack. Kalau dilihat dari ini sih mungkin... Kami-nya sih lebih bagus dari segi damage-nya mungkin ya. Tapi ya multiplier-nya entah... Damage-nya besar bangga kita nggak tahu sih. Kalau secara apa? Secara kepopuleran dua-dua nggak gitu populer sih menurut saya ya. Tapi kalau dari fungsi... Dari melihat skill-nya itu saya rasa kaminya sih lebih bagus ya. Ya. Oke deh. Saya milih kaminya deh. Karena kan Fox. Ya. Saya pilih kaminya. Kalian pilih siapa coba? Saya rasa kalau kaminya... Saya ada energinya nggak? Oke. Kita... Supaya bisa mana tahu. Saya kayaknya nggak bisa... Langsung 10 kali sih otonya kalau saya. Ya. Kaminya deh. Mana sih? Oke. Kaminya ya. Oke. Dah. Komen. Like. Subscribe. Oke. Bye. Lepas. 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 Lepas.